Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa KBIHU Ibhi Kabupaten Pati memberi angkatkan ratusan calon jemaah haji untuk mengikuti manasik haji dari Pati hingga ke asrama Haji Donohu dan Solo Pemberangkatan ini dilakukan langsung oleh Ketua KBIHU Ibhi Kabupaten Pati Haryono beserta pengurusnya Sebanyak 659 orang yang mengikuti bimbingan di kelompok bimbingan haji dan umroh KBIHU dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Ibhi Kabupaten Pati diberangkatkan untuk mengikuti rangkaian kegiatan manasik haji Pemberangkatan dilakukan oleh Ketua KBIHU Ibhi Kabupaten Pati Haryono beserta seluruh pengurus di alaman Masjid Haji Al-Abror Ibhi Pati Ketua KBIHU Ibhi Pati mengatakan ratusan calon jemaah haji akan mengikuti manasik haji selama beberapa hari hingga titik akhir di asrama haji Donohu dan Solo Nantinya para peserta akan mengikuti berbagai pelatihan, simulasi, dan pengenalan tentang cara melaksanakan ibadah haji dengan benar Kegiatan manasik haji penting dilakukan agar jemaah dapat mempersiapkan diri secara optimal dan melaksanakan ibadah haji dengan sempurna Hal ini diharapkan dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat mempengaruhi sahnya ibadah haji Langkahnya ya manasik praktek mulai dari sini sampai nanti di Purwadadi Jadi dari sini ini lokasi-lokasi Medina Nanti setelah dari Medina akan melanjutkan perjalanan menuju ke Birali Diberali nanti persiapan memakai pakaian ikram dan niat perwajib langsung menuju perjalanan ke Mekah Lokasinya adalah nanti di Donohu dan Solo Ya harapannya kami sebagai yang dituarkan dalam keputusan KBOI PAPATI Para calon jemaah Kabupaten PAPATI terutama yang bergabung pada pimpinan kami bisa melaksanakan kegiatan ibadah haji secara sempurna Tak kalah penting ke pengurusan KBIHU Iphipati juga memastikan seluruh calon jemaah untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan keselamatan Yang mana dalam kegiatan menasih haji para jemaah akan diberikan pengarahan tentang kesehatan dan keselamatan selama beribadah haji seperti mengenai pola makan, istirahat, dan pencegahan penyakit Hal ini diharapkan dapat meminimalisir resiko kecelakaan atau penyakit saat menjalankan ibadah haji Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan